Seandainya kita mau rejeki yang lebih dari Allah, harusnya kita punya usaha dong buat ngejemput rejeki di pintu yang lain Rejeki level yang keempat adalah rejeki yang diminta Caranya seperti apa sih? Rejeki yang diminta-minta sama Allah berdoa, mengadahkan tangan Rejeki level 4 ini tuh sering banget dijadikan ban cadangan, pintu darurat sama kita-kita ini ya Yang ngerasa, aduh doa ntar aja deh yang penting usaha kayak gitu Ya bener sih, usaha masuk di rejeki level 3 Tapi kalau seandainya kita usaha ditambah dengan doa, rejeki level 4 itu bakal dahsyat hasilnya Kita jualan aja kayak gitu ya, tanpa doa kayak gitu Didampingi sama rejeki level 4 Ya hasilnya cuma dapat 2 rejeki, rejeki level 1 sama 3 Beda lagi hasilnya kalau kita ikhtiar, rejeki level 3 ditambah rejeki level 4 ya Berdoa, terus rejeki level 1 ini ada 3 pintu sudah yang kita gunain Padahal ya teman-teman, kalau kita tahu powernya doa, dahsyatnya doa itu bakalan rugi loh Satu detik ninggalin doa, beneran Doa itu senjata orang muslim, doa itu senjata orang beriman Jadi sayang banget kalau kita punya senjata tapi cuma dibuat hiasan, dipajang aja di rumah Kenapa kok nggak dipakai? Testimoni rejeki level 4 ini udah banyak banget ya Salah satunya aku juga udah ngerasain Dulu aku kepengen banget jadi youtuber kayak gitu ya Secara aku itu nggak bisa ngomong, presentasi aja juga nggak bisa Dulu kuliah aja aku pemalu kayak gitu ya Setiap ada presentasi pasti panas dingin Aku cuma doa sama Allah, ya Allah semoga suatu saat aku bisa kayak gini Jadi seperti orang ini Dan Alhamdulillah pasti ada aja jalan yang dikasih sama Allah Itu the power of doa Dulu juga pernah berdoa sama Allah, ya Allah Gimana ya rasanya kalau punya kerjaan tapi itu nggak capek-capek banget Cuma di rumah aja Dan Alhamdulillah dengan power of doa tadi Allah kasih pekerjaan aku jadi desainer grafis sekarang Jadi teman-teman jangan menyempilekan doa Kalau bisa ya kita tuh berdoa setiap waktu Rejeki level 4 ini juga salah satu caranya Allah sih Buat kita itu sadar Kalau sebenarnya kita tuh hamba Nggak ada apa-apanya Nggak ada Allah ya nggak mungkin jadi apa-apa kita Ya emang Allah itu sebetau sih apa yang kita butuhkan Apa yang kita inginkan Tapi Allah lebih seneng ya ngeliat hambanya itu datang dengan menengadahkan tangan teman-teman Rejeki level yang kelima adalah rezeki pertukaran atau barter ya Analoginya pas kalian nggak ada duit Yaudah kalian jual rumah kalian Jual mobil Jual motor Jual HP jadilah uang Yang nggak punya harta buat di barter Ya dengan keahlian Misalnya kamu ahli dalam bidang apa nih Kalau aku kan ngedesain Akhirnya ya aku buka jasa desain Menghasilkan uang Buka jasa freelance apa Menghasilkan uang Intinya kita menjual keahlian kita Atau jasa kayak gitu Terus kalau seandainya kita nggak punya harta Nggak punya keahlian Terus apa yang dijual Tenang kita punya yang namanya rekening gaib Nah sebenarnya ini sudah pernah aku bahas di salah satu podcastku ya Dulu aku lupa podcast yang mana Tapi intinya pernah aku bahas Sebenarnya teman-teman Setiap orang itu punya yang namanya rekening gaib Maksudnya gimana sih kak adu ilmu apa lagi nih rekening gaib Eits bentar dulu Jangan berpikir macem-macem ya Disini gini maksudnya Rekening gaib itu kan namanya aja gaib Nggak kelihatan Tapi rekening Rekening gaib gimana sih Ya rekening yang nggak kelihatan Kalau ATM biasa enak ya Kita mau isi saldo tinggal Kita ke bank Terus setor uangnya Atau kita transfer antar bank Kayak gitu Nah kalau rekening gaib itu Cara ngisinya tuh gimana Kayak gitu Yang ngisinya dengan amal kebaikan kita Teman-teman Maksudnya gimana sih kak Tambah pusing aku Nah pernah nggak sih dulu Pas waktu kita sekolah madrasah Ataupun ngaji kayak gitu ya Ustazah kita tuh sering banget bilang Sekecil apapun ya Amalan baik yang kamu lakukan Itu bakalan berpahala Ada pahalanya Akan dihitung pahala Dicatat sama malaikat pahalanya Nah pahala tadi itu yang masuk ke dalam Rekening gaib kita teman-teman Cuman masalahnya Kita itu sering lupa Mencairkan rekening gaib tadi Dalam bentuk uang atau duit Setiap hari kita isi Rekening gaib kita Dengan saldo-saldo kebaikan Kan otomatis Rekeningnya makin banyak ya Saldonya makin banyak Nah itu bisa dicairkan teman-teman Caranya dengan apa Kita minta sama Allah Kita doa ya Bilang sama Allah Misalnya hari ini kita sudah ngelakuin Satu kebaikan Nah kebaikannya itu adalah Amalan ibadah Misal kayak Yasin Wakiah ya Kita baca Yasin Wakiah Terus kita mengajarkan ilmu Sama orang Kayak gitu Langsung aja kita berdoa sama Allah Ya Allah Alhamdulillah Hari ini aku sudah baca Yasin Wakiah Kalau seandainya Seandainya bacaanku hari ini itu Ada nilai kebaikan dan pahala Ya Allah Amba mohon kepadamu Tunaikan Kebaikan itu menjadi Kemudahan dalam mencari rejeki Kayak gitu ya Kemudahan apa Misal sebut aja Kamu kepingin apa Rejeki uang Ya udah bilang aja sama Allah Kemudahan untuk bayar ini Atau bayar hutang Atau apalah Kayak gitu Intinya seperti itu Di barter Kayak gitu loh teman-teman Jadi Amal kebaikan kita Di barter dengan rejeki Itu bisa Boleh malah Bahkan dulu di jaman Nabi Ada kisah ya Tiga orang pemuda Yang terperangkap Dalam sebuah goa Dan itu ketutup Sama batu besar Kayak gitu Intinya Gak ada orang yang bisa bantu Kecuali Allah Akhirnya Mereka barter Barter dengan amalan ibadah mereka Barter dengan Rekening gaib mereka Salah satunya Dari mereka itu Langsung berdoa Sama Allah Ya Allah Hari ini aku sudah Berbakti sama orang tuaku Gak tau ya Aku lupa Berbaktinya itu Dalam bentuk apa Intinya Dia itu berdoa Dan apa yang terjadi Bener Batu itu Perlahan-lahan Membuka dengan sendirinya Karena kita sekarang ini Sudah tahu Ada rejeki level 5 Yang kebaikan Bisa di barter Dengan rejeki Ya dalam bentuk uang Kalau seandainya Ada orang Minta bantuan Kita tuh gak usah Langsung mikir Seribu kali Buat bantu Karena Dengan membantu orang Itu sama halnya Kita menambah Saldo rekening kita sendiri Semakin gendut Rekening saldo kita Semakin enak Kita mencairkan Kayak gitu Saat kita butuh Langsung aja Kita tarik saldo Rekening gaibnya Di Allah Langsung Ini rekeningnya tuh Langsung dari Allah Bukan rekening bank lagi Jadi bisa dicairkan Kapanpun Kamu tinggal berdoa Sama Allah Tinggal barter aja Dan ini diperbolehkan Yang belakangan ini Aku tuh baru tahu Kalau Rejeki level 5 ini Sama halnya Disebut dengan Tawasul Makanya kemarin Teman-teman bilang Kak Tawasulnya itu Seperti apa Apa berdoa Ke ini Ke itu Enggak Aku tawasulnya Pakai amalan ibadah Langsung aku tarik Pakai rekening gaib Kayak gitu Teman-teman Rejeki level yang ke-6 Adalah Rejeki Yang dijanjikan Rejeki level ke-6 ini tuh Lebih ke amalan-amalan sunnah Dan amalan soleh Teman-teman Misalnya ya Kayak Sedekah Nah itu kan Allah sendiri Yang menjanjikan Siapa yang bersedekah Satu kali Maka Allah ganti Sepuluh kali Bahkan sampai Tujuh ratus kali Kayak gitu Terus Pas kita silaturahmi Itu kan juga sunnah Siapa yang bersilaturahmi Maka Allah akan Panjangkan umurnya Dan Bajam 40 Salah satunya ya Itu termasuk Ke rejeki yang ke-6 Karena apa Saat kita membaca Surat al-wakiah Itu kan memang Allah sendiri yang menjanjikan Akan mendatangkan rejeki Atau mempermudah ya Rejeki kita Solawat Nah itu Solawat juga salah satunya Siapa yang bersolawat Maka Allah akan kabulkan Kayak gitu ya Permintanya Atau doanya Intinya Ini sangat berkaitan Erat dengan Amalan-amalan sunnah Sini kita tahu nih ya Berarti Amalan-amalan yang kita lakukan Amalan sunnah yang kita lakukan Itu juga menjadi Pintu rejeki Bagi kita Makanya jangan Apa ya Males-malesan sekarang Kalau bisa Perbanyak amalan sunnahnya Kalau kemarin Aku sempat dengerin Ceramah ya Dari salah satu Ustadz aku lupa Saat kita mengamalkan Banyak amalan sunnah Pas datang nih Mood gak baiknya Atau mood malesnya Kayak gitu Kita tuh masih terselamatkan Jadi gak terlalu down banget Gak terlalu yang males banget Karena apa Misalnya kita sudah Solat lima waktu nih Terus ditambah dengan Amalan sunnah Misal seperti Amalan sunnah Kobliyah Bakdiyah Nah pas kita Males Yang gak dikerjakan kan Pasti sunnahnya Sedangkan wajibnya jalan Misalnya Solat lima waktu Gak ada sunnah lainnya Gak ada kobliyah Bakdiyah Gak ada zikir Gak ada sholawatan Gak ada Pokoknya Amalan-amalan sunnah lainnya Pas lagi kita Males-malesnya Otomatis kita gak bakal Ngerjakan amalan yang wajib ini Karena kita gak ada cadangan Kayak gitu loh Bayangkan Kalau seandainya kita Ada beberapa amalan Ya amalan sunnah Yang kita lakukan Pas kita males Yang gak dikerjakan Pastinya yang sunnahnya Kalau wajibnya Insyaallah pasti tetap jalan Jadi teman-teman Semangat ya Menjemput Rezeki yang ke-6 Rezeki level yang ke-7 Adalah Rezeki keikhlasan Nah ini tuh Banyak banget kita temui ya Di lingkungan sekitar kita Bahkan teman-teman Yang pengguna TikTok Mungkin udah sering banget kan Ngeliat orang yang tiba-tiba Viral Di undang TV sana-sini Karena dia itu melakukan suatu kebaikan Karena keikhlasannya Menolong seseorang Yang ternyata Orang itu tuh Bukan apa ya Intinya ya Istilahnya dia tuh nge-prank Pura-pura jadi Orang gak punya Eh tiba-tiba ada yang bantu Terus akhirnya Pas dia ngebantu Dikasih Kayak uang Atau hadiah Kayak gitu ya Sebesar berapa-berapa-berapa Yang awalnya Gak sengaja Membantu orang Dengan ikhlas Gak memandang Dia tuh siapa-siapa Eh ternyata Orangnya itu Yang ditolong adalah orang kaya Dan akhirnya Dia tuh viral Dimana-mana Ada lagi beberapa kan Banyak ya Cerita seorang Merbut masjid Yang tiba-tiba Diumrohkan Karena kebaikan hatinya Guru ngaji Yang dengan ikhlas Ya Dengan sabar Dia itu Mengajarkan Kayak Membaca Al-Quran Ilmu agama Di pelosok-pelosok Kayak yang kadang Yang dibayar dengan Singkong Dibayar dengan Buah-buahan Beras Dan gajinya Gak seberapa Tiba-tiba ada orang baik Yang mengangkat derajatnya Yang kemudian dihajikan Atau diumrohkan Atau dikasih uang Berapa Nah itu salah satu Dari pintu keikhlasan Teman-teman Dan itu hanya beberapa contoh aja Dan banyak lagi Sebenarnya cerita-cerita Karena kebaikan hatinya Karena keikhlasannya Membantu seseorang Tiba-tiba dia Viral Kayak gitu Di Apa ya Dikenal oleh masyarakat banyak Terus akhirnya Banyak juga rejekinya Pintu rejeki yang kedelapan Adalah Pintu rejeki yang disyukuri Kalimat Alhamdulillah ini kan Sebenarnya Bisa mengubah Kondisi apapun ya Dan ini juga Nggak terbatas Hanya saat kita Mendapatkan Sesuatu hal yang baik Bahkan Kalau kita mendapatkan Sesuatu yang nggak enak Yang nggak kita suka Tapi kita tetap Say Alhamdulillah Kita tetap bersyukur Ini tuh hasilnya Bakalan positif Kayak gitu Bayangkan Kalau segala sesuatu Yang datang ke diri kita Entah baik Ataupun tidak Tapi kita bersyukur Hasilnya itu bakal Diluar prediksi kita Misalnya kita belum punya rumah Tetap Say Alhamdulillah Dengan kayak gini kan Kita nggak Nggak mikir kayak Harus beli perabotan Bayar cicilan tiap bulan Karena kita masih ngontrak Belum punya anak Ya say Alhamdulillah Mungkin Allah masih Pingin ngasih waktu ya Ke kita buat pacaran Lebih lama lagi Sama suami Sama istri Belum kaya misalnya Tetap Say Alhamdulillah Berarti Allah masih Belum membebankan kita Ya Untuk Membiayai anak yatim Orang-orang miskin Di luar sana Rejeki banyak Alhamdulillah Berarti Allah itu Berkenan Gak gitu ya Ridho kita itu Menikmati Nikmatnya dunia Rejeki lagi sedikit nih Ya tetap Say Alhamdulillah Dengan begitu Allah itu Mengurangi beban kita Nanti di akhirat Di hari perhitungan Apapun yang terjadi Sama kita Mau enak atau nggak enak Say Alhamdulillah aja Diibaratkan ya Alhamdulillah itu Kayak bahasa Ngeles terbaik di dunia Karena apa Kita tuh bisa Merubah Semua kondisi kita Enak nggak enak Di uji atau nggak di uji Ke arah yang jauh Lebih baik kayak gitu Lebih positif Dan yang terpenting Dengan Say Alhamdulillah tadi Kita tuh ngerasa Nyaman Kita ngerasa tenang Entah itu banyak ujian Atau rejeki yang dikasih Sama Allah Kita tuh bakalan Nyaman aja Dan rasa bahagia Itu salah satu syarat ya Rejeki bakal datang ke kita Coba bayangkan Kalau seandainya kita Itu nggak tenang Di uji sama Allah Itu suuzon Terus kita ngerasa Wah kok kayak gini Kayak gini Rejeki yang jauh lebih besar Nggak bakalan datang ke kita Kenapa Salah satu ciri Rejeki bakal datang Itu hanya Ke orang yang Hatinya tenang Atau bahagia Nah kita udah nyampe nih Di rejeki level ke-9 Pasti kalian udah Penasaran kan Apa Ini tuh Sebuah amalan Simple Rejeki yang Tertinggi Paling mentok Paling Dasyat Paling master Karena dicintai Sama Allah Diamalkan Para nabi dan rasul Diwasiatkan Sama ulama Ayo tebak apa Ya bener Rejeki level ke-9 itu Adalah Istighfar Teman-teman Rejeki level ke-9 ini tuh Datangnya Nggak diundang Nggak diminta Kenapa Karena Ya orang-orang yang mengamalkan Rejeki level ke-9 ini Udah kelewat malu Kalau seandainya Minta sama Allah Mereka merasa Banyak banget Rejeki yang sudah Allah kasih Tapi Belum bisa Disyukurin semuanya Disadar bahwa Minta ampunan Allah Itu jauh lebih penting Daripada minta ini itu Yang belum tentu ya Kalau seandainya Allah kasih Hajat kita Allah kabulkan Doa-doa kita Kita tuh bakalan bersyukur Kebanyakan kan seperti itu Kita kalau Minta sama Allah Kayaknya Apa ya Semua bakal dilakukan Sunnah apapun Bakal dilakukan Tapi Kalau sudah Allah kasih Jangankan mau sunnah Sholat wajibnya aja Kadang masih bolong-bolong Istighfar itu adalah Apa ya Ibarat kunci Doanya kita tuh dikabul Dan istighfar itu adalah Strategi percepatan Di antara Strategi yang paling cepat Teman-teman Karena apa Yang kita minta itu kan Bukan ini itu lagi Tapi Ridonya Allah Buat ngapus dosa-dosa kita Yang Kalau seandainya Dosa kita udah Dihapus sama Allah Dikurangi sama Allah Kita mau doa apapun Itu gak bakalan kehalang Langsung nyampe ke Allah Kalau sudah tahu Rejeki level ke-9 Ayo kita amalkan Bareng-bareng Ya karena Istighfar itu Kita gak perlu Bayar kan Juga Waktunya fleksibel Mau dimana aja Kapan aja Amalan simple Yang Apa ya Sedikit banget Telah mendapat Sorotan dari teman-teman Mungkin Saat ini Kita tuh sering Sering kan Ngamalin kayak Solawat Y40H Sedekah subuh Sunnah ini Sunnah itu Tapi istighfar Enggak Padahal Yang namanya istighfar Itu manfaatnya Faedahnya itu Gak bisa disepilikan Ayo mulai sekarang Kita sama-sama Mengamalkan Minimal 100 kali lah Istighfar Setiap hari Kalau aku sih Biasanya Ngamalin istighfar ini Seribu ya Perhari Jadi Solawat 5000 Terus istighfar Seribu Kayak gitu Intinya Jangan sampai Dalam satu hari itu Kita lewat Mengistighfari Apa yang kita lakukan Manusia itu kan Tempatnya dosa ya Kita diem aja Kadang dosa Misalnya gini Kita diem Tiba-tiba Muncul pikiran Yang aneh-aneh Atau Membayangkan Sesuatu yang Enggak-enggak Pas solat Padahal solat loh Kita bisa aja dosa Karena lalai Kadang kita Pas solat Tapi pikiran kita Kemana-mana Nah itu juga Salah satu dosa Dosa kecil mungkin Yang seandainya Kalau kita lakukan Setiap hari Bakal menjadi besar Kita bisa mengamalkan Amalan yang lain Kenapa istighfar Gak bisa kita amalkan Nah itu dia tadi Penjelasan tentang Rezeki level Sembilan yang Bisa kalian amalkan Bisa kalian ambil Bisa kalian tempuh Mau Lewat pintu yang mana Atau mau dipakai semua juga Gak apa-apa Asal jangan yang pintu yang kedua ya Karena pintu kedua itu Memang rejeki sih Tapi resikonya banyak Kalau bisa di luar itu aja Intinya Kalau seandainya kita Mau mengamalkan Sembilan pintu rejeki Delapan pintu rejeki Yang baik tadi Intinya tuh sabar Tawakal Fokus Sama istiqomah Tapi kalau seandainya kita Gak sabar Kita kurangin Nilai sabarnya Kita hilangin Nilai sabarnya Kita bakalan terjurumus Ke pintu rejeki level kedua Yang ngutang ribat aja Semoga Ada sesuatu yang bisa Teman-teman ambil Dari video ini Kita jumpa lagi Di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax